Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk rekan-rekan OKE 93 dimanapun berada. Saya Eko Suprianto, lulusan elektro 93. Saat ini saya adalah OKE Guru Besar dalam bidang teknologi kesehatan dan juga OKE bidang manajemen. Saya berasal dari Demah, Jawa Tengah dan menambuh sekolah menengah atas di Magelang. Setelah menyelesaikan S1 dan S2 di ITB, saya menunjukkan S3 saya di Jerman. Setelah S3 di Jerman, saya bekerja sebagai komedisi di Universitas Angkatan Perjalanan Jerman. Kemudian dilanjutkan beberapa tahun sebagai manajer pengembangan produk sebuah perusahaan elektronik di Jerman. Sehingga saya memutuskan untuk OKE pulang ke Nusantara pada tahun 2006 dan menjadi dosen di Universitas Teknologi OKE Malaysia. Berbagai posisi saya jalanin, mulai dari Ketua Lab, kemudian Ketua Departemen, dan akhirnya adalah Ketua Pusat Penelitian OKE Jantung, OKE IGN-DPM. Menciptakan sesuatu yang baru untuk membantu orang lain dari lebih saya. Hidup seimbang antara fisikal, kognitif, dan sosial, atau pikiran positif adalah dasar untuk mencapai pencapaian tujuan. Saat ini saya adalah Ketua Koordinator perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam OKE Co-Network yang tersebar di 21 negara, guru besar di UTM, kemudian Ilmenor University of Technology di Jerman, dan Universitas Indonesia. Kemudian selain itu juga saya bekerja sebagai konsultan beberapa perusahaan, beberapa kementerian di Indonesia, perusahaan minyak Malaysia Petronas di WHO, dan saat ini di perusahaan listrik negara Indonesia. Ketika di Jerman, saya aktif membantu Indonesia melalui satu organisasi ikatan ahli dan sarjana Indonesia di Jerman. Membantu pemerintah mendapatkan dana penelitian dari Eropa, membantu mahasiswa Indonesia, mempromosikan produk dan budaya Indonesia di Jerman, memberi bantuan kepada korban tsunami di Aceh, mengenola pelaksanaan pemilu luar negeri di Jerman, serta memberikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah Indonesia tentang teknologi untuk Indonesia dan menuju Indonesia 2020. Selama di Malaysia, saya juga aktif sebagai profesor tamu di Indonesia, konsultan pemerintah Indonesia, komisaris perusahaan Indonesia, dan beberapa NPO di Indonesia. Dimulai dari Batam, sebagai komisaris perusahaan metal di sana, kemudian di Perlawan Riau sebagai ketua tim ahli pendirian sekolah tinggi, kemudian di Karimun Riau sebagai koordinator konektivitas laut di sana, di FK Unpad, sebagai profesor tamu di FKUI juga, kemudian juga sebagai konsultan di beberapa kementerian, perekonomian, keuangan, kesehatan, dan kominfo. Saya estimasi terdapat lebih dari seribu alumni ITB tahun 1993. Jika alumni-alumni ini dapat bersinergi melalui sharing informasi secara efektif dan efisien, insya Allah akan terjadi sebuah sinergi jaringan bisnis dan sosial yang mampu memutuhkan berbagai masalah kompleks yang tentunya nanti akan bermanfaat bagi mempercepat pembangunan Indonesia. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah pembuatan database dan sharing informasi. Demikian, selamat bertemu kembali, menghasilkan karya yang terbaik untuk pendapatan Indonesia, menuju Indonesia yang lebih baik. Jangan hidup saya adalah membantu orang-orang terbaik untuk mempunyai simponi bioenergi yang lebih baik. Itu tidak bermaksud untuk mempunyai anak-anak. Itu mungkin perlu mempunyai orang lain untuk mempunyai syarat yang lebih besar. Saya percaya posisi, wang, dan keluarga yang gembira bukan jalan kehidupan. Tetapi mereka lebih menghormati kami karena membantu orang lain.